Intro Shalom sahabat gebadah, apa kabar hari ini? Kiranya saudara sekalian senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan membaca YSKL pasal 12 sampai 14. Dalam YSKL pasal 12, ia menunjukkan tanda kepada Israel dengan berlaku seperti tawanan, membuat lubang di dinding, membawa barang yang akan digunakan di pembuangan, serta makan dan minum sambil gemetar dan takut. Lalu sampai pasal 14, diceritakan bahwa penghakiman Tuhan pasti akan datang melalui 5 pesan. Pesan pertama, yaitu serangan terhadap perkataan yang berani menyangkal penghakiman yang akan datang. Pesan kedua, yaitu peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan segera datangnya penghakiman. Pesan ketiga, yaitu pesan peringatan terhadap Nabi dan Nabiah palsu, yang secara rohani menipu Israel, dan mengambil keuntungan dari keserakahan mereka. Penghakiman akan menimpa Nabi-Nabi palsu yang memakai jimat dan selubung, serta berpura-pura mistis, dan memburu jiwa-jiwa di bawah pengaruh Nabi-Nabi di Babel. Pesan keempat, yaitu kecaman terhadap penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel di Babel. Kitab Yeskel berulang kali menekankan, bahwa petunjuk terpentingan curan Israel adalah penyembahan berhala. Pesan kelima, yaitu bahwa walau ada beberapa orang benar, hal tersebut tidak akan bisa mencegah amarah dan penghakiman Tuhan. Hal itu tercatat dalam Yeskel pasal 14, ayat 14. Saudaraku, apa yang dilakukan orang Israel di masa lampau, relevan dengan keadaan manusia sekarang ini, termasuk orang-orang Kristen. Jika saat ini di antara kita ada masuk dalam kategori dosa Israel, masih ada waktu untuk bertobat. Hidup yang berhikmat dan benar adalah segera kembali kepada Tuhan, sebab dia masih panjang sabar. Sekarang, mari kita membaca Yeskel pasal 12-14 bersama-sama. Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak, yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari, di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf, bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar, seperti barang-barang seorang buangan, pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari, di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar, dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lobang di tembok, dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu, ku lakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari, barang-barang seperti barang-barang seorang buangan. Dan pada malam hari, aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok. Pada malam gelap, aku keluar, dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, Apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, Aku menjadi lambang bagimu seperti yang kulakukan ini Begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan Raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku dia akan terjebak dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim. Tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana. Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa di mana mereka datang dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar dan minumlah air dengan menggigil dan dengan hati yang cemas dan katakanlah kepada penduduk negeri ini beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas dan minum air dengan hati yang gundah gulana supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi lantaran isinya sudah lenyap oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel yang berbunyi sudah lama berselang tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah, kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu harinya masih jauh. Nubuatan yang diucapkannya waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah rerun Tuhan, Begitulah nabi-nabimu, Hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu, dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Penglihatan mereka menipu, dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, Demikianlah firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus mereka, dan mereka menanti firman itu digenapinya. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat, dan tenungan bohong yang kamu katakan, kalau kamu berkata, Demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta, dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu, dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku, dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel, dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan, damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok, dan lihat mereka mengapurnya. Katakanlah kepada mereka yang mengapur tembok itu, hujan lebat akan membanjir, rambun akan jatuh, dan angin tofan akan bertiup. Kalau tembok itu sudah runtuh, apakah orang tidak akan berkata kepadamu, di mana sekarang kapur yang kamu oleskan itu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Di dalam amarahku, aku akan membuat angin tofan bertiup, dan di dalam murkaku, hujan lebat akan membanjir, dan di dalam amarahku, rambun yang membinasakan akan jatuh. dan aku akan meruntuhkan tembok yang kamu kapur itu, dan merobohkannya ke tanah, supaya dasarnya menjadi kelihatan. Tembok kota itu akan runtuh, dan kamu akan tewas di dalamnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu, dan kepada mereka yang mengapurnya, dan aku akan berkata kepadamu, lenyap temboknya, dan lenyap orang-orang yang mengapurnya. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem, dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja, dan bernubuatlah melawan mereka. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Kamu melanggar kekudusanku di tengah-tengah umatku hanya demi beberapa genggam jelai dan beberapa potong roti dengan membunuh orang-orang yang tidak patut mati dan membiarkan hidup orang-orang yang tidak patut hidup. Dalam hal kamu berbohong kepada umatku yang sedia mendengar bohong. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku akan menentang tali-tali azimatmu dengan mana kamu menangkap jiwa orang dan Aku akan mengoyakkannya dari tanganmu dan melepaskan seperti burung-burung orang-orang yang kamu tangkap. Aku akan mengoyakkan selubungmu dan akan melepaskan umatku dari tanganmu dan mereka tidak lagi menjadi mangsa di dalam tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena kamu melemahkan hati orang benar dengan dusta, sedang Aku tidak mendukakan hatinya dan sebaliknya kamu mengeraskan hati orang fasik sehingga ia tidak bertobat dari kelakuannya yang fasik itu dan kamu membiarkan dia hidup. Oleh sebab itu, kamu tidak lagi melihat perkara-perkara yang menipu dan mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Aku akan melepaskan umatku dari tanganmu dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sesudah itu, datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah Aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, Beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Lalu datang menemui Nabi. Aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya Aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, Beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku. Baginya, Aku, Tuhan sendiri, akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, Aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, Maka Aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun Nabi. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia dan Aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau Aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau Aku membawa pedang atas negeri itu dan Aku berfirman Hai pedang jelajahilah negeri itu dan Aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau Aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan Aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi Aku yang hidup, Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu kalau Aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang ku datangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang ku datangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.